PEMBICARA 1 Dalam menghadapi COVID-19 Kopi merupakan salah satu komunitas yang banyak dikembangkan di Jawa Barat Karena potensinya yang cukup menjanjikan Salah satu anak muda sajabar bernama Irvan Pun berupaya mengembangkan kopi di desa karena menyadari potensinya Pendidikan S2-nya di Amerika pun menjadi modal untuk memajukan petani kopi di desanya Di Jerman kan sering kopi, fenomenanya itu kadai kopi banyak di sana gitu ya Tapi kopinya kopi gitu, saya melihat potensi itu gitu Sebenarnya waktu tahun 2015 kan belum tengah lama kadai kopi kayak sekarang Dan biasanya sih yang jadi tren di luar, tetap aja jadi tren di sini gitu Dan saya lihat potensi gitu Terus kopi bisa biari sama petani lapang gimana? Jadi ini kan bentuknya kelompok kani badan buku Jadi saya punya kotak kelompok kani Saya mengapin sistem obat berblog Itu ada tiga konsep Ada kesenterannya lingkungan, kesenteran hewan, sama petani Kesenteran petani ini Kita dari setiap akhir Kami ada kespek petani Dan kita selalu membeli harga lebih mahal dari randa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Pada tahun 2021 dirinya akan mengedepankan petani milenial Dengan menyiapkan lahan yang menganggur untuk dikelola anak muda yang menguasai teknologi Hal itu karena pihaknya akan mengedepankan pertanian yang berbasis Scientech Ini untuk menghadapi potensi krisis pangan pada tahun 2021 Ridwan Kamil berharap jangan sampai krisis kesehatan dan ekonomi Yang terjadi saat pandemi COVID-19 berlanjut pada krisis pangan Apalagi pihaknya sudah membuktikan Bisnis yang tangguh terhadap COVID-19 merupakan yang bergerak di bidang pangan Ini juga akan diiriki dengan rencana program perkanti milenial Di mana pemerintah provinsi akan meminjamkan lahan-lahan yang menganggur Di seluruh Jawa Barat Untuk dikelola oleh individu anak-anak muda Nanti akan kita seleksi anak-anak mudanya yang menguasai teknologi Karena pertaniannya kami harapkan adalah pertanian yang mengedepankan Science Bay Yang bawa kamu HP, kira-kira gitu lah ya Jualannya juga online Ridwan Kamil pun menegaskan COVID-19 Mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman Karenanya dirinya menyiapkan konsep baru lainnya Untuk menyambut tahun 2021 Yaitu mensinkronkan petani dan produknya Dengan kebutuhan pasar Budi Artati, Bandung TV